ini ada temen namanya Mehdi Remias Mehdi dimana Mehdi ada Mehdi, Mehdi sini nah Mehdi dia ada kameramen sebenarnya tapi saya mau karena dia sarjana apa gitu loh tapi ini ada cerita yang menarik nih masalah ya Mehdi sini Mehdi beliau ini ketika belum bersyahadat ya dia sudah hafalnya udah banyak banget surat kita aja belum gitu ya hahaha Oke jadi saya baca dari sakitnya itu sering dalam ceramah itu mengeluarkan ayat Bible kayak yang di Yohanes 17 ayat 3 kalimat Tauhid itu oke kayak eh haramnya makan babi Yesus sunat itu Oh reksitu ya sebelum mulai yuk dukung dawah Fetizone TV dengan like subscribe dan Nyalakan notifikasi Jasekomolohukairon Kethiro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh si lemes nih takbir biar semangat baik eh saya kalau saya disini tidak menceritakan apa yang pernah saya alami dan sebagainya seperti yang sudah-sudah tapi disini saya jujur kalau boleh bilang sesuatu ini pertemuan yang sangat luar biasa dimana disini saya bisa ketemu teman-teman yang seperti bayi lagi kalau boleh jujur juga saya ngiri dengan para mu'alaf ini karena begitu kalian syahadat kalian sudah menjadi menjadi bayi yang baru lahir kembali dan Masya Allah gitu loh membelajari Islam bagaimana indahnya Islam bagaimana damainya Islam tadi juga papap sudah bilang sekali banyak sekali cerita dari papap dan ada yang nanti juga ada beberapa yang teman-teman yang saya akan invite kemari untuk bisa menceritakan bagaimana mungkin bisa saling berbagi gigi roh ya saling berbagi semangat baik karena waktunya mepet yang bentar lagi juga kan ada juhur ya saya langsung panggil ini teman saya teman saya ini pejuang-pejuang banget dan di kofit kemarin juga dia juga luar biasa sekali untuk melakukan yang saya saya sendiri nggak sanggup ya jadi Semarang dia selalu mengkontribusi makanan-makanan untuk para dokter untuk di rumah sakit saya panggil saja langsung ahi tatang di mana ada ahi tatang nah ini dia ini luar biasa sekali ke kalau beliau nanti kita saya bisa tanya-tanya saya bisa tanya-tanya sama beliau gitu kalau mau kopi kalau macam-macam ya ya ah berada datang ini saya saya kebutuhan salah satu pengamat antum ya sama gerakan-gerakan antum yang selalu dia posting di Instagram ah di tengah kofit kemarin itu sebuah terobosan yang sangat luar biasa Hai terus ini sampai detiknya nih Apakah antum masih melakukan hal itu ya dari gerakan-gerakan bahwa gerakan memberikan makanan kepada berapa rumah sakit situ Mas Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sampai saat ini yang ter-cover itu dua rumah sakit sekarang mengurus untuk menjadi satu rumah sakit dulu karena yang memang bener-bener urgen urgen butuh apa namanya ya suplai untuk makan karena mereka para tim medis itu tidak pulang sama sekali ke rumah dan mereka harus standby 24 jam di rumah sakit jadi untuk makan minum itu memang butuh bener-bener dan pasien pasien-pasien kofit dari berbagai daerah dan di Semarang sendiri juga termasuk ini kawasan zona merah lagi Oh gitu ya sekarang kondisinya gimana Mas kondisi saat ini kondisi saat ini di rumah sakit di Semarang sendiri itu untuk kofit itu udah ya apa and down sih ya Bang tapi masih stabil dalam kondisi lumayan merah seharian berapa untuk untuk bisa pengkontribusi dari yang awal dari yang awal itu putaran pertama itu sekitar sebelum bulan puasa sampai tiga hari menjelang lebaran itu 40 hari perharinya itu 100 box 100 box ya Masya Allah ya Oh ya ini saya disini kan bukan sendiri saya cuma sekedar untuk berkhidmat untuk memasak dan mengantarkan dan juga Insya Allah juga membuat menunya juga untuk makanan keseharian itu berawal dari kerjasama dengan Kohani Kristianto dari ikhlas foundation jadi semuanya disupport dari Kohani dari ikhlas foundation terus kita jadi saling kontak sering untuk saling berbagi informasi bagaimana perkembangan di sana di Semarang bagaimana daerah-daerah lain gitu jadi sampai sekarang itu untuk yang pertama itu 40 hari terus yang setelah lebaran itu 20 hari masih berlanjut sampai sekarang untuk sementara stop dulu karena kita memang fokus di acara daerah-daerah selain ikhlas ada yang lain enggak ada selain ikhlas Alhamdulillah masih banyak sekali orang-orang baik di sekitaran kita di Semarang terutama juga jadi saya selalu share eh ini kegiatan berbagi itu di Instagram di story WhatsApp dimanapun itu jadi teman-teman yang lainnya itu banyak yang ikut eh mas tetang saya nitip juga ini untuk 10 box saya 20 box ada yang 100 box ada yang udah terus untuk penyebaran saya juga memang menyediakan eh mengkhidmatkan diri untuk ikut menyebarkan sendiri jadi eh disitu nanti saya menawarkan mau di eh ditaruh di rumah sakit atau di pantai asuhan atau di bodoh pesantren atau di jalanan untuk orang-orang bekerja di lapangan atau orang-orang dua yang pada di jalanan juga gitu poinnya antum distribusi juga ya iya Alhamdulillah Masya Allah ya udah kayak lagi nih sebuah contoh ya teman-teman sekalian bahwa di tengah era copy ini apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan karena yang paling penting lagi adalah satu hal yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman bagaimana kita lakukan dan lupakan nggak usah dipikirin lagi kalau sudah melakukan insya Allah ini akan menjadi satu amal jariah dan ada sebuah catatan ini ya oke Mas Hatang kedepannya untuk selain warung ini apa yang itu kalau nggak salah di Dawam juga ya ya saya sama teman-teman Dawam juga Dawam hapus Tato Oh Dawam hapus Tato juga ya jadi teman-teman sekalian perlu diketahui kami adalah ya dulunya Mas Berto kita ya masyarakat Mertan ya Mas Berto akhirnya kita juga untuk mencoba melangkah lebih baik lagi ya Pak Bum tidak mau melihat kedepannya itu kita menjadi satu sosok yang ya ceritanya nggak enakin lah gitu kita mencoba untuk menjadi lebih baik dari yang dulu tapi kita tidak pernah pernah menjadi lebih baik dari orang lain Alhamdulillah Mas Hatang juga sekarang sudah lagi di program hapus Tato nya dan sebagainya dan Insya Allah kalau COVID selesai Madinah dibuka beliau akan berangkat umroh amin amin insya Allah selalu mendoakan gitu ya Oke buat teman-teman ini ada satu lagi ya Mas Hatang di sini aja kita kalian dengar-dengar ini cerita dari teman-teman yang sangat luar biasa ini ada teman namanya Mehdi Remias Mehdi dimana Mehdi ada Mehdi sini nah Mehdi Dede kameramen sebenarnya tapi saya mau karena dia sarjana apa gitu tapi ini ada cerita yang menarik banget nih masalah ya Mehdi sini med-med ya beliau ini ketika sebelum bersyahadat ya dia sudah hafalnya udah banyak banget suruh aku kita aja belum gitu ya hahaha Assalamualaikum baik-baikabar ya Oke set ya boleh pegang mic ya ngobrol-ngobrol kita ngobrol-ngobrol kalau duduk aja duduk aja duduk ya kalau berdiri kamu ketinggian masanya saya jadi pendek hahaha iya Mehdi yang membuat kamu tiba-tiba pengen ke Islam gimana cerita ya Oh ya ya gimana met pertama itu ya dari nama kamu siapa kamu mau dimana dari mandi tinggalnya asli dari mana ya nama saya Mehdi Remia Saone as asal saya itu sebenarnya bukan dari menado tapi dari talaut cuman kalau misalkan dari mana talaut-alaut di Filipin oh Filipin iya cuman kalau misalkan ngobrol sama orang itu supaya lebih cepat itu saya bilang menado oh gitu dari daripada repot ya saya aja tadi nanyakan talaut dimana tuh ya kan saya kan orangnya itu kebaikan enggak kenal talaut itu dimana iya iya oh itu Filipin sudah termasuk Filipin Oh gitu ya terus bahasanya sama Indonesia juga bahasanya bahasa menado Oh bahasa menado Oh gitu terus gimana kamu bisa tertarik sama Islam itu bermula dari 2016 saya kuliahnya di Tondano di Universitas Negeri Manado Oke singkatnya Unima Oke disitu ya semuanya dari YouTube dari ceramahnya dokter Sakir Naik Oke berlanjut ke ceramahnya Kohani Umi Irene yang mulai-mulai yang lain saya nonton ceramahnya itu ya dari situ saya mulai kritis tentang perbedaan Islam sama Kristen itu kitab Oke jadi saya baca dari sakir itu sering eh dalam cara ramahnya itu mengeluarkan ayat Bible kayak yang di Yohanes 17 ayat 3 kalimat Tauhid itu oke kayak eh haramnya makan babi Yesus sunat itu Oh ada kesitu ya terus apa yang membuat hati kamu bergetar menengar ketika mendengar asma Allah waktu itu la ilha illallah la ilha illallah kalau itu belum belum dengar itu oke oke belum ya saya masih berapa itu kamu bisa kamu masyarakat itu ada Februari tanggal 11 di tempat Kohani bukan di Masjid Asyidik ya ya waktu itu sampai terjadi penjemputan kalau nggak salah ya iya sama kuali langsung Iya apa yang membuat kamu bisa dijemput saya minta dijemput terus Kohani yang mau jemput saya juga waktu itu takut saya ke Jakarta kan enggak enggak punya siapa-siapa Oke jadi enggak ada keluarga enggak tempat tinggal saya mintanya ke kohannya itu pesantren yang di minado cuman enggak ada di sana satupun yang untuk mengurus Mu'alaf gitu sampai sekarang keluarga kamu udah tahu kamu mu'alaf kalau yang pertama itu saya hijrah itu saya belum kasih tahu ke keluarga Oke serta saya syadat tiga hari itu baru setelah sunat baru saya kasih tahu ke keluarga Oke keesokan hari itu pertama itu ayam sangat marah dan ya sempat bilang ke saya itu saya saya itu udah tidak termasuk lagi keluarga mereka udah keluar dari keluarga dari silsilah mereka Oke bilangnya gitu kalau-kalau-kalau dari pertama saya bilang kalau saya ingin masuk Islam pasti saya akan jadi kurung disana enggak kan pertama saya enggak kasih tahu ke orang tuh kalau saya alasan kamu ke Jakarta ngapain ingin memperdalam Islam enggak waktu alasan kamu dari rumah mau ke Jakarta Oh waktu pertama itu saya ke menado ikut ikut ujian CPNS Oh gitu jadi pas kesempatan ke Jakarta Oh nipu-nipu dikit lah ya luar biasa sekali takbir ini luar biasa nih pengalaman jadi memang jadi kalau dilihat ya nggak tahu kalau saya juga saya suka Oke tadi saya bilang dari awalan bahwa saya tuh ngiri dengan kalian saya tuh nangis sendiri gitu karena kalian begitu syahadat kalian tuh menjadi bayi yang baru lahir kembali nah sekarang kamu tinggal sama di Masjid Asidik Masjid Asidik Masjid Asidik ya di mana di kubahnya atau dimana hahaha di tempat musafir tempat musafir jadi di Asidik ada tempat khusus khusus untuk musafir jadi buat teman-teman sekalian ketika kalau misalnya mau itikaf atau apa terutama untuk orang musafir Masjid Asidik sudah menyediakan tempat itu Masya Allah terus kamu nih anak keberapa saya anak kedua laki semua dari Oh cuma dua Iya cuma dua berarti bungsu kamu paling adik Iya paling akhir ya oke kakak kamu reaksinya gimana kakak ya pertama itu marah tapi sekarang itu saya nggak tahu kalau misalkan bertemu langsung saya kakak itu kalau sama saya itu sering kasar sama saya Oh gitu Iya kalau iya sering negur itu bukan pakai kata-kata tapi pakai tindakan Oh gitu ya Oh semuanya semuanya makaplah Jawa ya Nah jadi buat Mehdi harapan kamu setelah masuk Islamnya gimana harapannya itu karena rukun Islam itu kan syarat itu memang gampang pertama itu tapi untuk masalah yang pertama kedua sampai kelima itu apalagi yang kedua itu untuk sholat itu memang istiqomanya itu harus lebih ditingkatkan lagi makin hari makin hari lebih di istiqomah lagi umur kamu 25 sudah siap penikah Insya Allah Insya Allah taruh ya kalau ya kalau yang ngajakin taruh kamu tidak memperdulikan saya tidak peduli kamu apa menjadi marbot di asidik ya kan ya tapi dia menerima kamu dengan apa adanya kamu kamu siap harus dulu dari Kohani hahaha restu dari Kohani ya hahaha restu dari Kohani ya ya tapi nantilah sesi nama Kohani nanti saya kata itu nanti-nanti disesinya itu mau ya mau melajari bacaan belajar Islam dulu ya lebih dalam lagi insyaallah ya ya oke pesan saya buat kamu kamu cuma satu apalagi kamu sebenarnya enak banget kamu tinggalnya di mesin asidik itu syaratnya cuma satu jalanin 40 hari tepat waktu lima waktu berjamaah itu aja dulu 40 hari nanti kamu akan dapat betapa nikmatnya lebih dekat dengan sujud ya dan setelah itu baru belajar suna-sunanya Masya Allah terima kasih Mehdi dan Insya Allah istiqomah kita doakan Mehdi juga kuat dan kita doakan Mehdi juga menjadi tetap di tracknya dan tidak keluar dan terima kasih sekali lagi buat Kohani yang luar biasa sekali yang selalu memberikan ah wah pokoknya kalau ngelihat kok ininya Kohani serem-serem tapi seru kalau oke Mehdi terima kasih semoga teman-teman juga disini yang mualap semoga semuanya lebih istiqomah amin oke terima kasih ya takbir oke oke